Halo, jadi di video ini gue tuh ada rencana mau bikin rental PS Sebelum bikin rental PS tuh gue belajar lah ya, belajar persiapan gimana Rencananya memanage PS Jadi dari hasil belajar gue tuh gue tau gue harus bisa yang namanya minimal ya Sebagai pengawal PS itu kita harus bisa install game untuk PS itu sendiri PS4 dan PS5 ini Baik itu game yang ori, yang kita beli di playstation store Atau game yang bajakan, yang kita bisa download di internet Yang pake PS4 handnya itu bisa di install, bajakan Nah, pilih yang mana bang, PS4 ori atau handnya Itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya Jadi mungkin rental ada yang buka dia bisa online Berarti dia official ada juga ya Mungkin dia pertimbangannya adalah PS4 hand ini lebih murah game nya Karena tinggal download ya, tapi harganya mungkin harga beli PS nya lebih murah Nah, salah satu ilmu juga yang harus dibisain selain si game tadi ya Nah, ternyata dari riset aku di Youtube gitu ya Dari Youtube nya Ferry Pratondo Biasa ngasih gue ngomongin PS Nah itu kita harus bisa ganti harddisk Dan ganti harddisk ini keperluannya apa? Misalkan kita mau upgrade gitu ya Atau misalkan PS lama kita itu harddisk nya udah mulai lemot Karena memang harddisk ini ketika sering dipakai Dihapus, diinstall, dihapus Dihapus, diinstall itu lama-lama ke mode Nah, jadi kita akan tutorial untuk upgrade harddisk Nah ini, kemarin aku habis beli 500GB untuk PS4 seling Rencananya mau aku upgrade ke satu TNN ini Harddisk nya udah ada tadi Jadi, kita akan ganti ini habisnya Kita pake harddisk laptop ya yang gue setengah inch Nah, secara default sih biasanya memang Harddisk nya PS4 itu yang 5400 Ruby dan 500GB Nanti kita akan ganti ke yang satu TNN Seperti apa prosesnya Nah, yang pertama kita lakuin yaitu Nyiapin file instalasi PS nya Kita download di halaman PlayStation Websitenya Di halaman service nanti akan saya share linknya Kemudian di klik yang bagian PS4 console reinstallation file Nah, setelah ke download Filenya kurang lebih Di 1GB an gitu ya Itu setelah ke download Kita copykan file update PS4 ini ke Flashdisk Yang di mana di dalamnya kita bikin folder PS4 Kemudian folder update Nah, dipaste di bagian dalam folder update Nah, jangan lupa pastiin bahwa format dari disknya adalah XFAT Nah, ini dia PS4 yang 500GB yang baru beli Kita akan ganti atau upgrade harddisk nya menjadi 1TB Nah, ini untuk membuka harddisk nya Pertama kita buka di bagian tutup cover nya Kita tinggal geser Nah, setelah digeser nanti akan kelihatan ada baut gitu ya Satu baut kecil Jadi kita pakai obeng kecil untuk membukanya Nah, ini satu baut Dari situ sudah mulai kelihatan itu tempat harddisk nya Atau kayak di harddisk nya kita tarik Nah, ini harddisk internal dari PS4 Di sini kelihatan Dia harddisk laptop gitu ya Harddisk 2.5 inch Nah, ini ada baut sebagai penyangga nya Ada 4 biji Jadi kita buka semuanya keempat-empat nya Kita akan ganti nanti Nah, sebenarnya kadang nanya-nanya Kalau misalkan diganti SSD gimana Selama di ASATA gitu ya Sebenarnya masih bisa Tapi mungkin kan untuk SSD itu lebih mahal gitu ya Nah, ini kita Ini adalah harddisk internal yang 500GB nya HGST mark nya Nah, ini 5400 RPM 3GB per second HGST baru denger ya BGST kali mungkin Nah, ini harddisk nya yang akan kita ganti Kita akan ganti dengan ini Pakai harddisk 1TB Ini sebenarnya harddisk second juga sih Cuma kapasitasnya lebih besar Kita akan pasang dan kita akan baut juga di keempat sisinya tadi Jangan sampai terbalik untuk memasangnya Nah, setelah keempat nya terpasang Kita pastikan kencang Kita masukkan Harddisk ini ke tempat nya kembali Di slot nya jangan sampai terbalik Nah, masukkannya kita dorong sampai dia ke tempat nya ya Tadi ada port harddisk nya Satanya Apa yang kan nyambung Kemudian kita Tutup kembali baut Ininya penyangga nya Sebenarnya relatif mudah ya Setelah ditutup Ditutup kembali Ininya Cover nya Kita akan Install atau Flash lah ya Isilahnya Untuk firmware yang sudah kita download tadi Yang dari Websitenya PlayStation Yang kita akan Update Nah, kita udah Masukkan tadi yang file update dari PS4 nya Yang ada di flash disk Dan kita colokkan juga kabel dari joystick Untuk koneksi ke joystick nya ya Kita untuk masuk ke save mode Kita tekan tombol power nya Sampai nanti bunyi kita tahan Kita tekan tahan sampai bunyi beep Nah, udah bunyi beep Ini udah masuk ke save mode Dan disini Di menu save mode itu Kita nyalakan Dari Dualshock nya Untuk joystick nya Kita konekkan pakai kabel terlebih dahulu Lalu tekan tombol PS nya PS button nya Ditekan Nah, itu nanti Akan keluar Menu untuk memilih Instalasi nya Disini kita pilih Disini kita pilih yang paling bawah Untuk Reinstall sistem nya Karena kita gunakan harddisk baru Disini yang Firmware nya yang terakhir Dispuluh tujuh puluh ya Ini akan di install di Harddisk yang baru Nah, setelah itu akan ada konfirmasi untuk menghapus data Dari yang lama Dari yang lama Kemudian Kita akan tunggu proses nya Kita tunggu Nah, setelah itu Akan masuk ke proses update dari software PS4 nya Pin ini akan Memakan waktu yang Lumayan lama ya Jadi mungkin bisa Dikerjain di Malam hari gitu Ditinggal Emang itu Ketika udah masuk ke update Kemudian setelah itu Akan dilakukan instalasi Akan dilakukan instalasi Nah, di install disini mungkin sekitar Gak nyampe satu jam ya Kalau install nya ini mungkin Karena memang OS nya tidak terlalu besar Nah, setelah proses instalasi ini Nanti harusnya Kita Kita Udah mau bisa Masuk Ke Aplikasi PS nya Setelah selesai Melakukan proses update ini Maka Sudah terinstall ya Playstation nya Untuk Formware nya Dia akan booting Masuk ke menu Playstation nya Nah, ini Setup Seperti Pertama kali Setelah di reset Atau pertama kali baru ya Dari OS nya Dia akan ada Requirement untuk Setup Jaringan Kemudian Setup Apa namanya Device lainnya Kamera Kemudian Pengaturan Jam Time zone Dan waktu Itu akan Disetting disini Di awal Nah, yang harus Dilakukan selanjutnya Karena ini kan Sudah jadi kayak PS baru gitu ya Kita akan Lakukan Restore data Dari yang Sudah kita Backup Tadi di awal ya Kita akan merestore datanya Kita akan masuk Colokan terlebih dahulu Artis yang sudah kita pakai untuk Backup Tadi Nah, kita ke menu Setting Di setting ini Kita masuk lagi ke menu System Kita cari menu System Dan Masuk ke menu Backup and Restore Nah, disini kita akan Restore dari file Backup yang sudah dibuat Nah, ini 360GB 360GB Kita akan restore Dari 360GB Ini Estimasi Mungkin waktunya Agak lama ya Kita akan Bisa ditinggal Mungkin ya Tinggal tidur gitu Nah Ini udah Proses untuk restore Karena Datanya tadi 360GB Estimasinya ini 4 jam lagi Jadi kita Bisa tinggal aja Biar dia ngerestore Lebih dahulu Nanti kita lihat Nah Setelah 4 jam Kedepan hasilnya Ini setelah 4 jam Akhirnya Restore selesai Kita akan coba Cek Secara Kapasitasnya Aplikasinya Masih ada nggak Dari harddisk yang lama Ini dari Sistem storage-nya Kita coba Cek Nah Ini udah Jadi 1 Tera Atau kebacanya 861 ya Karena Kepakai buat sistem Dan Reserve buat Memorinya Aplikasi-aplikasinya Dari yang Harddisk yang lama Ke restore Semuanya Lengkap Mantep sih Jadi Sekarang udah bisa nih Upgrade Dari 500GB Ke 1 Tera Udah bisa sendiri Jadi Nanti Kalau mau Ganti-ganti Sudah bisa Dilakukan sendiri Gitu guys 1 Tera Tera 2 Tera 2 Tera Masih Kat